Pemirsa tak ada lagi kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya. Pelaku yang sempat kabur ditangkap polisi di terminal bus. Seorang ayah menganiaya anak kandungnya di Langkat Sumatera Utara terekam video. Aksi sang ayah yang tega menganiaya buah hatinya direkam bidan desa yang ada di rumah pelaku untuk mengobati anak ketiga pelaku. Atas dasar inilah polisi mengejar pelaku yang sempat kabur menggunakan bus. Namun pelaku ditangkap di terminal pasar 10 Kecamatan Hinai Langkat. Pelaku tega memukuli anaknya karena tidak mematuhi perintahnya. Ya saya ambil suruh pulang. Kamu yang bander kali beli dulu bumbu beri, kau bermain main. Dan beli bumbu beri, kau udah. Apa seharusnya kebetulan aku siap nyusi, wah ada beli bidang. Ya saya libas kepaknya. Dari kali kok jangan bener ya kalau bapak bilang. Ya pak, yaudah. Jadi itu anak yang pertama? Ini anak kedua itu pak. Yang kedua. Yang anak yang kecil tadi pak itu pak. Yang kecil juga sering abang pukuli juga? Enggak pernah itu pak. Istri juga pernah ngalaminya sama juga? Ya kalau istri belum pernah pak. Ibaratnya kalau cincang-cincang masal matang gue ya pernah-pernah ribut gitu pak. Nyesal gak nih abang disini? Ada penyesalan abangnya pak gimana? Nyesal aja pak, cuman abangnya memang salah saya ya pak. Meski pelaku mengaku tidak pernah memukuli anaknya yang berusia enam tahun namun hal ini dibantah istri. Selama menikah, istri pelaku serta anak-anaknya kerap dianyaya. Polisi masih terus mendalami kasus ini. Pelaku kini ditahan di Polres Langkat Sumatera Utara. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Langkat Sumatera Utara, Erwin Syaputra Nasution, INews melaporkan.